Upah yang didapat dokter dari program BPJS dinilai terlalu kecil. Sementara itu pemerintah berencana menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan di tahun 2016 nanti. Upah yang didapat dokter dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan beban berat yang harus ditanggung. Besaran iuran BPJS Kesehatan dinilai terlalu kecil, sehingga merugikan dokter yang menjadi ujung tombak program tersebut. Biasanya setelah semua dibayar-bayar, baru dibagi kepada dokter. Menurut saya itu merugikan dokter kalau di situ. Karena sudah dananya sedikit, kemudian dokter dapat pembagian yang terakhir, kita mengatakan itu merugikan. Selama ini penggunaan dana BPJS Kesehatan untuk pembayaran dokter disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014. Sedangkan besaran upah yang didapat dokter ditentukan oleh manajemen rumah sakit. Menanggapi hal ini, pihak BPJS berharap dokter mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Jangan salah, banyak dokter juga adalah PNS. PNS itu ada gaji tetap dulu loh. Itu harus dihitung juga. Artinya kalau gaji tetap sampai sedemikian, dia harus melayani dulu. Mungkin lebih daripada itu dia dapat adalah tambahan lagi. Sementara itu, pemerintah berencana menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan 2016 nanti. Kini, pemerintah masih mengkaji besaran iuran BPJS berdasarkan pengalaman yang ada. Sebelumnya, besaran iuran BPJS hanya ditentukan dari kajian akademis dan kemampuan fiskal negara saja. Dari pengalaman satu tahun 2014 ini, itu menjadi database yang cukup bagus sekali untuk pemerintah untuk melakukan evaluasi. Ikatan Dokter Indonesia pun mendukung penuh rencana tersebut. Karena yurannya kecil, sementara manfaat yang diterima peserta itu sangat besar. Hampir semuanya dijamin. Nah itu tidak ada asuransi seperti itu yang bisa menjamin semuanya. Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, besaran iuran BPJS harus dievaluasi setiap dua tahun sekali. Sejak 2014, besaran iuran BPJS adalah Rp25.500 untuk kelas 3, Rp42.500 untuk kelas 2, dan Rp59.500 untuk kelas 1. Adi Sampurno, Sebastian Dimas, melaporkan untuk NET.